Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alkisah zaman dahulu kala Konon di negeri Jepang ada sebuah tradisi yang sangat memilukan hati Tradisi tersebut adalah Kebiasaan membuang orang tua yang sudah usianya rentak dan lanjut usia Di tengah hutan belantara Mending kalau di tengah jalan Ini di tengah hutan belantara Alkisah ini berawal dari sebuah keluarga Dimana ada seorang anak yang mempunyai ibu yang sudah sangat tua rentak Dan tidak bisa melakukan aktivitas apapun Dan karena menuruti tradisi tersebut Maka si anak ini harus membawa orang tuanya untuk dibuang ke tengah hutan belantara Namun tanpa disadari Dalam perjalanan menuju tengah hutan Sang ibu selalu mematakan ranting kecil yang ada di pepohona Sesampainya di tengah hutan Sang anak menurunkan ibunya sambil berkata Bubu Tentunya ini dalam bahasa Jepang Kita sudah sampai di tengah hutan Tapi terlihat dalam hati anak tersebut ada kesedihan yang luar biasa Tapi entah kenapa Dia tetap tega melakukan hal itu Dan berikutnya Dengan tatapan yang penuh dengan rasa kasih Sang ibu berkata pada anaknya Aku mencintai dan mengasihimu Sejak kamu kecil Dan ibu memberikan dengan tulis cinta dan kasih sayang yang ibu miliki Bahkan sampai detik ini pun Rasa cinta dan kasih sayang ibu kepadamu tidak berkurang sedikitpun Lalu ibu itu melanjutkan perkataan Anakku Dalam perjalanan pulang nanti Ibu tidak ingin kamu tersesat dan celaka Maka dari itu Sepanjang perjalanan menuju hutan tadi Ibu memuatakan ranting-ranting yang ada di pohon Supaya menjadi petunjuk jalan Agar kamu bisa pulang dengan selamat Dan mendengar perkataan ibu tadi Hati sang anak langsung hancur Dan dia memikirkan apa yang telah dia perbuat Kemudian sambil menangis Dia memeluk erat dan meminta maaf kepada sang ibu Dan pada akhirnya Si anak ini membawa pulang kembali sang ibu Dan merawatnya sampai penghujung usia si ibu Nah pemirsa Di zaman sekarang Mungkin banyak kejadian yang seperti Kisah yang saya ceritakan tadi Misalnya ada beberapa anak yang masih punya orang tua Tapi karena kesibukannya yang luar biasa Sehingga mereka tidak bisa dan tidak mampu merawat Orang tuanya sampai di akhir usia Dan dari cerita ini Kita bisa mengambil pesan dan inspirasi Bahwa kita selalu harus mengingat Apapun yang telah diberikan orang tua kepada kita Karena seperti apapun kondisi kita saat masih kecil Mereka memberikan semua kasih sayang Tiada terkira Dan sampai kita pada posisi dan kondisi sekarang Maka perjuangan orang tua Tidaklah mudah untuk kita Karena itu kita harus ingat Bahwa kasih sayang Tuhan Berdasarkan kasih sayang orang tua Karena itu Marilah kita mengasihi dan menyayangi orang tua kita Agar kita mendapatkan kasih sayang dari Tuhan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati